Kesiapan gitu, jadi kalau aku sih lebih ke ngingetin Hati-hati ya yang, apalagi kalau hujan, kalau gelap Kadang kita gak tau medannya seperti apa, yang kayak gitu-gitu Oke, selain motoran mungkin Kang Ferry, hobinya apa sih? Hobinya? Motoran? Gak punya hobi yang lain Hobinya hanya motoran Ya, kalau itu kayaknya bukan itu lebih ke rutinitas ya Kalau olahraga kayak gitu, itu adalah rutinitas Tapi, kalau menurut aku dia orang yang sangat konsisten Dari dulu hobinya motoran Motornya adalah motor-motor antik Bukan motor-motor yang kayak jaman sekarang Yang tinggal stator terus jalan, bukan yang gitu Dan dari dulu sampai sekarang ya begitu hobinya Tapi kadang-kadang ingin ikut gak? Kenapa? Coba tanya, aku pernah pengen ikut gak? Rewel pernah pengen ikut gitu? Kalau sampai rewel sih gak, cuman kalau cuma nyeletuk-nyeletuk Ibu itu gak pernah aku dengerin Kalau dalam kota tapi Kalau dalam kota sih kayaknya tak pernah Karena gini loh, biasanya kalau aku inget pengen touring Yang ikut sama dia, bukan karena pengen ikut sama dia Tapi karena tau dia touringnya sama siapa Misalnya sama temen-temen yang temen-temen aku juga gitu Nah itu pengen ikutnya lebih tuh kayak gitu Tapi kalau komunitasnya yang aku gak kenal, aku gak ikut Apalagi kalau dia mengutur sama prediksi Kita kayak gak, eh gak deh gitu Kenapa Kak Emang? Ya enggak, karena memang Enggak mau aja gitu Kita udah punya geng sendiri Kalian prediksi, aku predistri Tapi dengan prediksi lebih, jadi lebih percaya gak sih Teh? Maksudnya kan udah tau orangnya gitu Dan orangnya itu-itu aja gitu Justru karena tau orangnya jadi Caya 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 sama mereka Aduh Gak sama mereka saja Tapi kan menghasilkan Teh Terkenal prediksi itu kan luar biasa Oh tau sih Salus ya Dispil terus Iya bener ya Terima kasih Emang jadi kayak gini loh Sekarang itu aku senangnya sih Karena mungkin mereka jadi menemukan komunitas baru ya Jadi punya teman-teman baru Jadi punya apa ya Udah dapet kemistri-kemistri lagi yang baru gitu Jadi gak pernah menyaka Kalau prediksi itu akan sebegini hebohnya Dari kacamata istri nih Teh Positif negatifnya setelah bergabung dengan Bang Andri dan kawan-kawan apa Teh? Positifnya sih mungkin karena jadi banyak endorse yang datang ya Walaupun kadang anak-anak prediksi itu sendiri yang gak mau di-endorse Tapi memang kalau buat aku sih Sisi positifnya juga Akhirnya kita jadi dekat sama para istri-istrinya gitu Ya itu tadi jadi punya teman baru Sekarang lebih lagi yang baru Negatifnya? Negatifnya sih sampai sejauh ini gak ada dong Mereka kumpul-kumpul aja jarang Malah kadang-kadang kita tuh yang Hei kalian touring dong Biar cepet dapet duit lagi Kita yang kayak gitu Mara predistrinya gitu Kalau negatifnya sih sampai saat ini belum ada sih Karena satu mereka pergi juga Kadang-kadang pasti direncanain itu udah berapa bulan sebelumnya gitu Jadi gak yang tiba-tiba mau pergi gitu Kalau dalam negeri ya palingan itu Berangkat sehari dua hari pulang ke Jakarta Ya paling terlama tuh yang kemarin yang pas ke Amerika doang Ya Tapi yang ke Amerika pun itu Banyak yang udah pulang tujuh hari Kamu kenapa gak pulang? Gak boleh pulang sama itu Saya udah mau pulang gak boleh pulang Udah disono aja gitu Jadi saya udah Saya dua minggu lebih disono sendiri ya Mau pulang bu, mau pulang Gak usah, gak usah sudah sononya Ngapain jauh-jauh Udah jauh-jauh Cuma sebentar disono Di Amerika aja udah Udah saya rentang-lantung Sendirian pake motor Tapi kalau mau nambah motor itu biasanya lebih jauh Minta diri itu takut Kan lebih baik minta maaf daripada meeting jin Maaf dah, ini udah keburu Gak sengaja Bantannya ke polis ya Total motor yakang ferry Di rumah ada berapa? Waduh selamat siang orang pajak Saya selalu memayar pajak tempat Satu aja Satu Terima kasih Satu yang ketahuan Tapi ke depan ada ringan Kenapa sih kalau misalkan Siang ferry beli-beli untuk motor Oh kalau rewel dia tinggal di sebelah saya Sebelah saya racun Iya Aku udah didukunin sama dia Alhamdulillah sih Aku tuh Ya mungkin boleh tanya lah gitu Satu gak pernah rewel Dia motoring kemanapun Dia mau nambah motor Dia pernah komplain Malah ada beberapa titik Dia gak tau saya ada dimana Pas telefon-lepon dimana saya dihidup Ya saya dimana Saya ada dimana Aku bukan gak peduli ya Tapi lebih mungkin Bukan dibilang percaya juga Tapi mungkin karena aku merasa bahwa Dia memang Kalau kayak Taplak mejanya tuh Tapak mejanya transparan banget gitu Jadi apa-apa tuh ngomong Apa-apa bilang Apa-apa izin Pamit gitu Jadi Kayaknya enggak ada indikasi lah kalau dia mau ngumpet-ngumpetin beli motor atau ganti on-board-board beli motor juga gue pengen pegang mobil juga udah berapa tahun ini ya kalau mobil malah dia gak terlalu pengen ganti-ganti gitu enggak gitu malah bisa pakai mobil, satu mobil dengan jangka waktu yang lama gitu tapi kalau motor gitu ya wajar lah tapi juga bukan motor baru ya tapi kalau Kang Ferry misalkan gak ada agenda sama prediksi atau lagi off day jadi saya reteng ngapain sih ngabisin aku ya sama kakak Ferry pertanyaannya nih Jumba, waktunya Jumba ya terus kayak pergi kemana gitu senam, senam quality time-nya biasanya quality time-nya ya quality time-nya aku sama dia makan terus jalan kemana gitu mal gitu kalau makanan yang paling disuka dari Kang Ferry? oh dia emang kayak tong sampah apa juga dimakan isinya makan apa aja asli isinya makan apa aja kan kedepatan dengan anak pertama itu sudah makin bisa ada kekhawatiran woooow itu baru dimana diri dalam mau makan ya bener dikit-dikit yang ya deket lah deket lah anak kok saya yang pertama umur 16 tahun perempuan gitu terus ya sebagai layaknya mungkin dari anda juga ada yang punya anak perempuan protektif sudah remaja pasti protektif juga gitu pasti tangan tuh udah mulai gatel lah kalau selain cowok-cowok yang mulai cewe nih waduh pengen kau jamak nih pengen kau jamak nih tijangnya gimana nih boleh ngapel gak sih wah iya kalau komen-komen gitu wah ini ada yang DM-DM kak Ferry boleh dong ini ini gue juga anak motor oh iya udah ketemu aja dulu gue pengen liat usus 12 jari lo gitu loh tapi udah ada yang ngapel lu kayaknya kan bercanda gitu sebenernya gue serius udah ada yang ngapel dong udah ada yang ngapel ketemu Kang Ferry belum ketemu gue belum mungkin di ketemuan di luar dan ya itu juga saya tahu siapa-siapanya Alhamdulillah anak Tika sih masih ini lah masih dalam anak saya bukan termasuk orang yang ngumpet-ngumpet karena ngumpet kemanapun saya pasti tahu seolah yang ada yang ngapel yang ngapel